Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada Terima kasih masih setiap channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodiakanmu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Capricorn di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Capricorn di hari ini Namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Ya anggap saja teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodiak Capricorn di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari beruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Capricorn Dan mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini pulang balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi hidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak Dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarut sudah kusapel Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini Fokus, konsentrasi Dan aku akan langsung mulai Menarik energi kamu dari kartu yang pertama teman-teman Dan pada kartu yang pertama Semoga energi kamu dibekalkan positif ya Nah disini ada Queen of Cups Ataupun Ratu Cangkir teman-teman Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn Ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan ya teman-teman Di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini Oke Nah Ratu Cangkir Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi kehidupan kamu yang sebenarnya sangat positif banget Ya Secara visualisasi Secara visualisasi mohon maaf Terlihat ya teman-teman Sebuah kehidupan yang cukup mapan Sangat mapan bahkan Ada sebuah pencapaian disini Ada sebuah kondisi keuangan ataupun kehidupan sosial yang memang Lancar banget gitu loh teman-teman Ya seakan-akan rezeki kamu nih Selalu saja datang dari segala penjelur arah gitu Ya Oke kemudian pada kartu yang kedua Disini ada Knight of Cups Nah Hadirnya kartu kedua ini Semakin yakin banget aku teman-teman Tentang kondisi kehidupan sosial kamu yang benar-benar Berlimpah banget lah Ya Kedupan kamu banyak banget Keberuntungannya gitu loh teman-teman Ya Disini Kalau aku lihat Seperti ada sebuah apa teman-teman ya Kemajuan dan peningkatan Dan bahkan Apa yang sudah kamu dapatkan saat ini teman-teman Ini bakal lebih bagus untuk kedepannya Ya saat ini sudah bagus Kedepan bakal lebih bagus Itu ya Kalau aku lihat Kemudian pada kartu yang ketiga disini Ada Knight of Wands Ataupun Sembilan Tongkat teman-teman Nah Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Yang menjelaskan Mungkin Bisa aku katakan teman-teman ya Jika kita melihat Ataupun terkait dengan energi kamu nih Di bukan lalu Ataupun sepanjang bulan Agustus kemarin Mungkin secara global Memang dapat aku-akui sih sebenarnya ya Untuk bisa Mencapai ke titik ini Benar-benar penuh dengan perjuangan banget Kenapa teman-teman Karena disini Seakan-akan kamu tuh terbelonggul Dengan berbagai masalah Banyak banget kesulitan-kesulitan Yang selalu saja kamu hadapi Yang selalu saja kamu Rasakan gitu loh teman-teman Ya Kamu sudah berusaha kok Semaksimal mungkin dapat aku-akui disini Hanya saja memang kemarin mungkin Tuhan ingin melihat kamu lebih bersabar Teman-teman Tuhan ingin melihat kamu lebih berupaya banget lah Ya Untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut Tetapi Ya Mungkin inilah yang dinawakan sebuah Kerja keras yang gak mengkhianati sebuah hasil yang bakal kamu terima Kenapa ya Karena terlihat jelas dong Dari kedua kartu ini teman-teman Ya Ada sebuah kondisi keresekian yang cukup bagus Pencapaian Dan kemajuan yang cukup nyata Oke Next Pada kartu yang keempat disini ada Eight of Cups Ataupun delapan cangkir Nah Bagi kamu teman-teman Capricorn Yang benar-benar kemarin mengalami sebuah masalah Terkait dengan kondisi kehidupan ya Mungkin dari bisnis Usaha Pekerjaan Percintaan Keuangan Kesehatan Dan lain-lain teman-teman Maka persiapkanlah diri kamu untuk Segera Menuju sebuah kehidupan baru yang lebih positif Ya Hal-hal yang cukup mengecewakan selama ini itu Bakal segera berganti loh Ya Bakal segera berganti Dengan sesuatu hal yang selama ini Kamu harapin banget teman-teman Mungkin inilah buah kesabaran kamu Kerja keras kamu Ya Keringat kamu Pengorbanan kamu Yang gak bakal sia-sia Seperti itu teman-teman Oke Next Poin berikutnya kita akan melihat Kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn di hari ini Dan pada kartu yang pertama Wow Isinya The Temperance Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka teman-teman Terkait dengan Kondisi keuangan Terkait dengan Kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan Yang menjelaskan teman-teman Tentang sebuah Kondisi kehidupan keuangan Yang menurut aku sih Luar biasa banget loh teman-teman Kenapa luar biasa banget Karena disini Rezeki kamu bakal mengalir teras tanpa batas nih teman-teman Ya Pokoknya Nantinya Bakal ada saja Rezeki-rezeki yang kamu dapatkan Ya gak tau jalannya dari mana Yang jelas Memang Kamu tuh seperti manit Ya Tubuh kamu seperti manit teman-teman Apapun yang kamu lakukan Hal-hal terkecil Apapun yang kamu lakukan Selalu saja Selalu saja Bakal menadirkan Mendatangkan adanya rezeki Ya mungkin ini karena Sudah ada ikut campur tangan Tuhan teman-teman Ya Yang membantu kamu Sehingga kehidupan kamu benar-benar penuh dengan keberkahan Itu Oke Next Pada kartu yang kedua Disini ada strength Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Menggambarkan tentang penaklukan di dalam sebuah tantangan Itu yang pertama jelas banget ya Kamu berhasil menaklukan sebuah tantangan di dalam kehidupan kamu Mungkin Sebuah tantangan dan permasalahan terbesar di dalam kehidupan kamu teman-teman Sehingga Ya jelas dong Di saat kamu sudah melewati segala sesuatunya dengan baik Maka Kehidupan kamu pasti lebih baik Ya Secara kondisi ekonomi Secara kondisi keuangan Gitu ya teman-teman Oke Kemudian Pada kartu yang ketiga disini Ada Ace of Wands Nah Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Yang menjelaskan tentang sebuah pencapaian teman-teman Ya Ada sesuatu yang berhasil kamu capai Berhasil kamu dapatkan Berhasil kamu genggam dengan cukup sempurna Mungkin Dari situasi dan kondisi inilah teman-teman Yang membuat memang kondisi keuangan kamu sangat lancar banget Ya artinya Aku melihat ada sebuah Keyakinan Aku melihat ada sebuah konsistensisasi teman-teman Kemudian ada sebuah kesabaran Seperti itu Ya mungkin karena hal-hal inilah teman-teman Yang mengakibatkan Yang membuat kehidupan kamu kali ini Yang bakal penuh dengan kelancaran-kelancaran banget Nah Para kartu yang keempat Ataupun kartu yang terakhir nih Ya Sebagiannya C penutup Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi Teman-teman Capricorn Wheel of Fortune Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman Bahwa memang roda kehidupan akan berputar Jika kemarin roda kehidupan kamu berada di bawah Dan disini teman-teman Mungkin masalah-masalah kehidupan kamu tuh banyak banget Ya disini Masalah ini Yang berhasil kamu tapukan ini Ya dari situasi dan kondisi tersebut Memang dapat aku-apui Pasti banyak masalah-masalah lah Ya Yang kamu terima gitu loh Banyak hal-hal yang membuat kamu Ya seakan-akan benar-benar terpuru banget Dengan keadaan yang ada Ya Mungkin ada sebuah masalah Mungkin banyak kebutuhan kamu Mungkin juga banyak orang-orang yang bermanipulatif Yang menipu kamu Seperti itu teman-teman Tetapi memang pada intinya yang jelas Ya Kedupan kamu akan berada di atas Ya Roda kehidupan akan berada di atas nih Roda kehidupan kamu akan berada di atas Dan jelas dong Dari situasi dan kondisi ini Inilah sebuah kehidupan yang bakal kamu rasakan Ya Sebuah kehidupan yang bakal dipenuhi dengan keberkahan Keberuntungan Dan Kestabilan setelah kelancaran Teman-teman ya Dengan kata lain mungkin Ada sebuah kondisi rezeki yang cukup berlimpah ruang nih Yang bakal kamu dapatkan teman-teman Ya Di awal September tahun 2024 nanti Teman-teman Amin ya Oke Next Pada poin yang terakhir Kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn Yang saat ini sudah berumah tangga Dan Pada kartu yang pertama disini ada The Tower teman-teman Nah Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn Yang sudah berumah tangga The Tower ya Mohon maaf banget nih teman-teman Terlihat secara visualisasi disini Aku lihat ya Seperti banyak masalah Ataupun masalah yang kamu ada Tapi sangat besar banget nih teman-teman Ya semoga saja tidak Tetapi memang terlihat disini loh teman-teman Ya Seakan-akan kehidupan rumah tangga kamu ini Sudah benar-benar di ujung tanduk banget Aku lihat seperti ada sebuah pengkhianatan Di dalam kehidupan rumah tangga kamu Sebenarnya Sebelum ada pengkhianatan Di dalam kehidupan rumah tangga kamu Kehidupan kamu bahagia banget loh Ya Aku melihat disini ada sebuah pencapaian Yang sangat luar biasa banget Ya Mungkin disini bisa jadi usaha bisnis kamu berkembang pesat Ya Pekerjaan dari Kamu juga bagus banget Ya Dari mulai karirnya juga meningkat Seperti itu teman-teman Pokoknya Dari segi ekonomi itu bagus Ya mungkin karena inilah teman-teman Ya Terkadang Di saat manusia sudah diuji Ya Sudah diberikan apa yang diinginkan Tetapi Karena adanya sebuah perasaan Rasa kurang bersyukur Teman-teman Sehingga ini terkadang sering banget menggelapkan mata seseorang Yang pastinya bakal menghancurkan kehidupannya Ya Apakah ini energi kamu Ataupun energi pasangan kamu Yang jelas memang aku melihat ada sebuah pengkhianatan Yang terjadi gitu loh teman-teman Baik kita akan lihat dari kartu berikutnya teman-teman Nah Pada kartu yang kedua disini ada Three of Caps Terlihat ya teman-teman Cinta segitiga disini Dan mungkin ini yang Menjadi sebuah apa ya Hal yang cukup mengejutkan Jika kamu mengetahuinya teman-teman Kenapa Karena yang menjadi pihak ketikanya disini Adalah seseorang yang memang kamu kenal Dengan baik banget Ya Nah aku memiliki beberapa opsi sih sebenarnya ya teman-teman Yang pertama Dia masih ada keterkaitan ya Masih ada di dalam sirkel kehidupan kamu Ataupun kehidupan pasangan kamu nih Ya Pernah menjalin sebuah hubungan kerja gitu loh ya Ada sebuah hubungan kerja disitu Teman-teman Ya Nah Disitulah Yang seakan-akan kamu sudah menganggap dia sebagai Keluarga sendiri Ya Saudara sendiri teman-teman Tetapi Ya dia menikam kamu dari belakang Dan yang cukup mengejutkannya lagi disini adalah teman-teman Bahwa dia adalah seseorang yang pernah kamu bantu Seseorang yang pernah kamu tolong Seperti itu Oke Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada The Word Nah Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga Ya Disini memang kamu harus berhati-hati banget teman-teman Ya seakan-akan dari pihak ketiga ini Menggunakan sihirnya Menggunakan black magicnya Untuk menyakiti kamu Ya Untuk menjolimi kamu Jelas Teman-teman Ya Yang awalnya memang tujuannya Ingin merebut pasangan kamu dari kamu Kemudian disini dia juga ingin menghancurkan kamu secara menyeluruh Teman-teman Tetapi sih kalau aku lihat Kamu terprotek ya Kamu terprotek nih Dengan energi-energi yang ada di dalam diri kamu teman-teman Mungkin juga Kamu terprotek oleh kekuatan Oleh doa-doa kamu Ataupun oleh para leluhur-leluhur kamu Teman-teman Ya Mungkin Untuk saat ini sih Gak terlalu buruk banget ya Masih dalam kondisi yang cukup stabil sih Ya Hanya saja mungkin Pasangan kamu yang sudah terpengaruh berat banget teman-teman Oke Next Poin berikutnya kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn yang saat ini Sedang berpacaran ya Dan Pada kartu yang pertama disini ada Four of Wands Ataupun Empat Tongkat Nah Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn yang Saat ini sedang berpacaran Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman Yang menjelaskan Ya Bahwa Kalau aku lihat ya hubungan Asmara kamu ini positif banget loh teman-teman Ya Seperti bakal ada sebuah perayaan Seperti bakal ada sebuah festa Ataupun sebuah acara yang dimana bakal bertemu gitu loh Ya Antara keluarga kamu dan keluarga pasangan kamu Artinya Bisa jadi ya teman-teman Bisa jadi prediksi aku ini mengenai tentang hubungan kamu yang bakal Berlanjut ke jenjang yang lebih serius Itu ya Prediksi aku sih teman-teman Kemudian disini ada Three of Swords Ataupun Tiga Pedang Teman-teman Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan mungkin Kamu sudah cukup-cukup sih sebenarnya ya Merasakan sebuah kegagalan di dalam kehidupan Asmara Teman-teman Selama ini kamu juga sering banget dikecewakan Ya mungkin dengan kehidupan yang lalu Ataupun kehidupan saat ini Tetapi ya Yang namanya juga kehidupan Asmara teman-teman Terkadang ada saja masalah-masalah memang Terkadang ada saja ujiannya Tetapi dengan sebuah kesabaran yang Kamu miliki Maka niscaya disini sih sebenarnya potensinya bakal Benar-benar positif ya teman-teman ya Oke Next pada kartu yang ketiga disini ada Fake of Wands teman-teman Nah Sebagai energi penutup terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn yang Sedang berpacaran Ini adalah sebuah kartu teman-teman ya Yang menggambarkan Yang menjelaskan Bahwa memang benar adanya Sepertinya memang kamu sudah Benar-benar bersiap banget Untuk menjalani sebuah kehidupan masa depan yang lebih baik Ya Artinya mungkin dari persiapan ya Dari Apa ya teman-teman ya Dari mungkin kehidupan sosial sudah cukup Dari sebuah kematangan Kedewasa Pokoknya semua sudah cukup lah Mungkin benar adanya sih Teman-teman pada prediksi aku Bahwa hubungan kamu bakal berlanjut ke Arah yang lebih serius ya Semoga saja ya teman-teman Jika memang harapan kamu inginnya ke situ ya Oke next Poin berikutnya kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn Yang saat ini sedang Jumlah single mom dan single dad Nah pada kartu yang pertama Disini ada seven of swords Ataupun tujuh pedang Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi kehidupan asmara Teman-teman Capricorn Yang jumlah yang single Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Teman-teman yang menjelaskan Bahwasannya memang kamu harus berhati-hati banget Kamu harus waspada banget Terhadap orang-orang yang berada di sekitar kamu Termasuk seseorang yang berusaha untuk mendekati kamu Ataupun seseorang yang Selama ini mungkin Apa ya teman-teman ya Kamu anggap baik di dalam kehidupan kamu Ya Kenapa? Disini psikologi memang dia hanya ingin manfaatin kamu Jelas banget teman-teman Apalagi jika berbicara masalah pasangan nantinya Ya Seseorang yang berusaha untuk mendekati kamu Ini tujuannya memang gak bagus teman-teman Ya Mereka mengetahui Bahwa kehidupan kamu itu lebih baik Ya artinya mungkin banyak hal-hal yang kamu miliki disini teman-teman ya Banyak mungkin pencapaian-pencapaian yang kamu miliki Dari mulai mungkin segi ekonomi kamu bagus Bagus teman-teman Mapan Kemudian dari pekerjaan juga seperti itu Demikian ya Sehingga Banyaklah Orang-orang yang berusaha untuk manfaatin kamu Dan yang mungkin Paling Negatif banget adalah Kamu harus berhati-hati banget ya Terutama jika ini energi teman-teman Capricorn yang cewek nih Sebuah manipulatif disini Tentu ini bakal Hal-hal yang paling terpatal Yang terburuk di dalam kehidupan kamu teman-teman Bisa jadi seseorang yang sudah berpasangan Akan mendekati kamu Dan hanya ingin manfaatin kamu doang Kamu hanya dijadikan sebagai pelampiasan Tuhan kamu Maha banget Tapi memang Disini penting banget Untuk kamu hati-hati banget ya teman-teman Jangan sampai mudah percaya lah Jangan melihat hanya dari kesinya doang Dari depannya doang Tetapi kamu harus benar-benar melihat dari inner beauty-nya lah Jika benar-benar nanti Saat ini Sudah ada seseorang yang berusaha untuk mendekati kamu gitu Tetapi memang Kalau untuk kehidupan asmara Aku rasa kamu harus lebih bersabar lah teman-teman Jangan terlalu mudah Percaya Ataupun jatuh cinta kepada Seseorang yang baru kamu kenal banget Ya Karena banyak orang-orang yang masih bermanipulatif Ya semoga saja untuk ke depannya Bakal lebih bagus ya teman-teman Ya Artinya mungkin lebih selektif lah Boleh jatuh cinta Tetapi harus lebih selektif Aku rasa itu lebih aman Oke next Poin terakhir Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara Teman-teman Capricorn Yang saat ini Sedang berdekati Ataupun sedang dekat dengan seseorang Nah Disini ada Four of Swords Kemudian ada Five of Pentacles Dan The Fool Teman-teman Dari ketiga gatu ini ya Kalau aku lihat secara garis besar ya Mengenai tentang kedekatan kamu Dengan seseorang Disini sih energinya Gak bagus banget Sebenarnya semesta Ataupun orang-orang terdekat kamu Sudah mengingatkan kamu Jangan dekat dengan seseorang Yang saat ini Ya Mungkin Lagi dekat ya teman-teman Mungkin keluarga kamu Ataupun sahabat kamu nih Yang sudah mengingatkan kamu Puasanya kamu jangan dekat-dekat tuh Dengan seseorang Itu gitu loh teman-teman Ya Tetapi Kamu tuh ngerasa Kamu tuh gak peduli gitu ya Teman-teman Kamu tuh gak peduli Karena Kalau aku lihat memang kamu sedang Seakan-akan sedang jatuh cinta banget Ya Nah Apa yang disampaikan oleh Orang-orang terdekat kamu Teman-teman Ini ada benernya Kenapa? Karena disini kalau aku lihat Nanti ke depan bakal banyak banget Masalah yang kamu hadapi Ya Seseorang yang saat Ataupun yang sedang dekat dengan kamu ini Jika kamu menjadi sebuah hubungan Asmara yang lebih serius Teman-teman Maka dia hanya akan bakal Mahan-mahanmu Dia gak bakal bisa memberikan kamu Sebuah kebahagiaan Teman-teman Ya Dia hanya akan membuat kamu sakit hati Kecewa Ya pokoknya hal-hal yang Diluar dari ekspetasi kamu lah Mungkin ada kalahnya Teman-teman Kamu mendengarkan Apa yang dikatakan Disampaikan oleh orang-orang Dekat kamu Mungkin Memang mereka sudah mengetahui Gitu loh Dari sifat-sifatnya Dari kelakuan-kelakuannya Seperti apa Mungkin seperti itu Teman-teman Ya mungkin bisa menjadi sebuah Pertimbangan ya Bagi kamu teman-teman ya Untuk lebih berhati-hati sih Sebenarnya itu Ya Oke Next Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan Keberuntungan Dari teman-teman Capricorn Di hari ini Oke Nah yang pertama Disini ada tanggal 15 Tanggal 11 Kemudian ada tanggal 7 Ya teman-teman Kemudian Disini ada tanggal 25 Tanggal 31 Dan tanggal 30 Kemudian Tanggal 18 11 Dan tanggal 14 Oke Dan yang terakhir Disini ada tanggal 4 Tanggal 13 Dan tanggal 17 Maka aku rasa inilah Reading-an untuk teman-teman Yang memiliki jodhia Capricorn Di hari ini Terima kasih Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh